Dia sibuk banget, curhat Putri Anne, rawat anak sendiri tanpa suami. Arya Saloka, benar dia komplain. Menjadi pasangan seorang aktor, menjadi tantangan tersendiri buat Putri Anne. Karena harus sering ditinggal kerja oleh Arya Saloka. Kesuksesan Ikatan Cinta, tidak lepas dari kualitas peran Arya Saloka yang memerankan Aldebaran sebagai pemeran utamanya. Menjadi pemeran utama pria, memiliki tantangan tersendiri bagi Arya Saloka. Ternyata, memiliki suami yang terkenal dan memiliki banyak penggemar, tak jarang menjadikan Putri Anne menerima hujatan dari para penggemar fanatik sinetron Ikatan Cinta. Putri Anne mengungkapkan bahwa dia hampir menjadi emosional ketika penggemar fanatik Arya Saloka. Meski Putri Anne hanya dengan santai menjawab pertanyaan tentang suaminya selama ini, ternyata wanita kelahiran Semarang ini sempat protes kepada Arya Saloka. Bahkan, Putri Anne juga merasa tuntutan pekerjaan suaminya telah mengubah kehidupan rumah tangganya. Arya sendiri mengaku istrinya protes dan marah padanya. Benar nggak sih? Kak Entuh pernah komplain sama Kak Arya karena syuting bareng Amanda Manopo tanya pembawa acara kanal YouTube Journei Oficial. Benar komplain, tapi lebih karena waktu dan jarak. Karena syuting jauh dan waktu pulang jadi jarang. Paling soal itu doang. Sekarang hari minggu libur. Paling masih ada syuting iklan atau apa. Paling diakalin dua minggu syuting iklan, dua minggunya minta kosongin. Jadi aku bisa buat main sama Ibrahim, ucap Arya Saloka. Putri Anne sendiri mengungkapkan bahwa dia terkadang bingung ketika harus bepergian sendirian dengan putranya. Meski demikian, ia tak segan-segan meminta bantuan kepada para sopir taksi dan pegawai tempat yang dikunjunginya. Kadang suka bingung gimana caranya pergi sendiri sama anak bawa gembolan sana-sini. Mulai dari supir taksi sampai pegawai supermarket, tak mintain tolong, ucap Putri Anne.